Halo semua kembali lagi channel Tiankris ya kali ini aku mencoba ya ada request dari kalian-kalian main warnet simulator Indonesia ya kita bakal main ini kita lihat ya keseruannya seperti apa jadi kang warnet yuk langsung saja nggak perlu lama-lama sebelum kita mulai yang belum subscribe jangan lupa sapep ya dan jangan lupa Nyalakan loncengnya juga ya biar tahu aku upload video yang terbaru kali ini aku jadi kang warnet dulu lah ya di warnet simulator Indonesia ini kita cek di pengaturan pengaturannya cuman ini aja ada mode kentang kita bisa Nyalakan bisa kita matikan terus kita langsung play saja kita lihat dalamnya seperti apa ini kita sudah di sini ini sepertinya warung komputer kita ya terus kita harus kemana ini ada tempat duduk ini ada Oh ini ada ya ada PC nih PC gratisan nih kita ambil saja ya ada meja dan juga monitor juga kita bakal ambil ini kita buang saja di sini kita langsung ambil lagi ada pada tempat duduk ada CPU terus ada keyboard juga ada itu kita kita ambil semua kita lempar saja disini nanti saja ya kita tatanya terus kita ambil keyboard dan juga ada mosnya mungkin disini ternyata ada ya itu ya kalian bisa lihat kecil banget itu mosnya kita ambil bentar ini kita ambil kita langsung lempar saja disini kita lempar setelah itu kita bakal coba menjelajah ya di tempat ini ada apa ini juga ada itu ya tempat duduk ya kita ambil saja kita buang disana ada tulisannya itu ya kursi bakso Astaga ini ada PC gratis lagi dong kita ambil saja ada CPU gratis disitu tong sampah tadi kalian bisa lihat ada apa lagi disini ternyata nggak ada apa-apa terus kita coba menjelajah di sekitar sini orang-orangnya seperti itu ini bocil ya bocil dia pakai seragam sekolah dong malah dia nggak sekolah dia ini kita coba menjelajah ya ini sepertinya orang bom itu ya sepertinya kalau kita bikin warnet mungkin dia bisa meledakan diri ini ada dimana ini kita nggak bisa masuk ke sana ini ada apa kalau mau menjual barang lempar ke situ ya terus ini nggak bisa jalan juga ini ada tempat lain ini tempat apa ya Oh ini jual cat ya cat tembok ya mungkin ini ada meja dong kita ambil ya meja ya ada meja gratisan itu tadi terus ada apa lagi disini ada pak polisi itu tadi ini ada lapangan basket juga ya disini ya terus ini ada rumah Andi apa ini kita coba mendekat ya ini kita coba tekan terima kasih ya sudah mau main terus ini baru main bukan main terus sih Oh dapat ini dong meja sama PC gratis dan lainnya ya dapat ini kita coba ambillah kita coba kita dapat kunci terus ini ada miyao ternyata itu dong itu ya gelas ya gelas logo miyao ya keren banget itu dapat gelas ini kita ambil semua ya kita dapat perlengkapan komputer gratis ini ya bagus itu ya komputernya ya ini ada bocil lari dia itu bocil dia nggak pakai seragam sekolah dia pakai peci dong pakai peci dia sama sarung itu sepertinya Astaga ada Indo April dong di sini Astaga Indo April dong kita lempar semua aja ya di sini ya kita bakal lempar terus kita ambil sisanya di sana kita dapat perlengkapan PC lumayan Dewa itu tadi ya kita ambil ini bentar ini ada ibu-ibu juga ada monitor juga dong di sini kita ambil itu ada orang yang juga di situ ini juga ini kita coba ambil yang di sini dulu lah ya kita ambil semua ya ada PC kentang itu tadi tulisannya berarti kita dapat PC gratis cuman belum Dewa ya masih kentang ini tapi ya udah nggak papa kita ambil saja ya kita taruh di tempat kita kita lempar saja nanti kita tatah saja ya kalau sudah ambil semua ini kita ambil sisanya kita langsung menuju ke tempat itu tadi warung musang dong Astaga warung musang tapi tutup itu tadi ya enggak buka kita ambil ada keyboard kita ambil keyboardnya ini ada mouse kita ambil lu nggak bisa ambil ya Oh nggak bisa ambilin keyboardnya ini kalian bisa lihat nggak bisa kita ambil keyboardnya ya enggak ada tulisannya dong ini kalau misal Astaga lupa dong lupa ya ini ya aku masih pakai keyboardnya ini masih aku bawa kita ganti lah kita ganti baru bisa kita ambil tuh kan benar kita langsung ambil kita antar ke warnet kita kita langsung lempar saja nanti ya nanti saja kita tatah yang rapi gitu ya nanti ya ini kita lempar saja semua kita lempar terus kita ambil sisanya lagi sisanya banyak itu tadi ya kita ambil monitor juga belum kita ambil tadi ya kita dapat LCD tadi ya monitornya terus ada kursi juga monitor HD terus ini kursi kantor kita langsung balik lagi ke tempat warnet kita nanti aku bakal tata kita juga juga ya soalnya kan kita sudah dapat PC gratisan ada dua tapi enggak ada keyboard dan juga mouse terus ini dapat PC lagi gratisan tapi lumayan bagus tapi masih kentang ini kita ambil terlebih dahulu ya kita buang-buang kesini-sini dulu biar nanti kita tata dulu ya yang rapi itu ini kita ambil ya mejanya kita taruh tengah di bagian tengah seperti ini saja nanti kita taruh di bagian tengah yang warna hitam ini PC lengkapnya terus yang kayu atau PC jadul itu kita taruh di bagian sebelah kanan kirinya jadi yang bagus itu di bagian tengah ya ini kita ambil monitornya kita ambil kita paskan saja ya biar bagus bagus ya jadi penempatannya juga biar bagus gitu ya ini kalian bisa lihat kita taruh di bagian sini terus ada ini PC kentangnya juga CPU kita taruh di bagian sini jadi nanti kita taruh di bagian sebelah kiri ya CPU nya ya kalau mouse dan keyboard kan di depannya monitor dan kalau mouse nya di bagian sebelah kanan ya ini kita taruh keyboardnya di bagian tengah ini kita paskan dulu ya biar lurus gitu ya penempatannya ini seperti ini kita taruh di bagian sini bentar ini kita taruh di sini penempatannya harus lurus ya biar bagus gitu ya warnetnya meski warnetnya masih warnet kentang tapi yaudah nggak apa-apa yang penting bagus gitu penempatannya terus habis itu mouse nya di taruh di bagian sebelah sini sebenarnya aku pengen coba ya CPU itu di bagian sebelah kanan terus mouse itu di bagian sebelah kiri jadi kalau dia main ke warnet aku itu jadi kidal itu keren banget mungkin ya tapi yaudah kita atur seperti ini saja sudah cukup lah ini kita taruh ya kursinya bentar penempatannya ini ada kursi yang mengganggu ya di belakang ya kita lempar saja ini ada monitor kita lempar kok nggak pecah ya kalau dilempar seperti itu ya Astaga kita lempar lempar aja lah pokoknya ya ini kita taruh kursinya di bagian sebelah sini ini harus lurus ya biar bagus itu penempatannya ini kita taruh seperti ini ini sudah ini tandanya sudah nggak ada ya biasanya kan ada tanda gitu ya penempatannya seperti monitor ini kita coba ke sini kita coba cek penutupan ini warnet ya ini kita tutup saja di bagian sebelah kanan biar nanti kita edit edit terlebih dahulu penempatannya kalau sudah baru kita buka warnetnya ini kita taruh di sebelah sini kalau yang jelek ya kalian bisa lihat ini yang jelek kita taruh sebelah sini bentar kita harus lurus ya biar penempatannya penempatannya terus habis itu kita ambil monitornya monitornya jadul banget ya dia masih tabung seperti ini ya kita ambil CPU juga kita taruh di sini yang kita taruh monitornya masih tabung ya monitornya terus habis itu kita taruh CPU nya di bagian sebelah kiri juga kita taruh seperti ini kalian bisa lihat ini kita harus lurus ya biar penempatannya itu bagus dan rapi dan orang-orang yang main ke warnet kita itu bisa senang gitu ya ini kita ambil juga mouse nya mouse nya itu kok warnanya coklat banget itu ya ini kita taruh keyboardnya di depan monitornya ini kita harus penempatannya juga harus lurus kita harus atur juga yang rapi yang bagus pokoknya biar orang yang datang ke warnet kita itu senang ya ini kita taruh di sini bentar ini kita luruskan saja mouse nya biar lurus gitu ya biar nggak belok-belok gitu ini kita atur dulu ini sudah sepertinya kita langsung taruh saja di bagian sebelah sini terus habis itu kita ambil kursinya ini kursi Kang bakso ini ya malah dibuat warnet ya kursinya Astaga nggak ada itunya dong sandaranya ya capek itu pinggang itu kalau duduk di sini terus sambil main warnet itu ya Astaga ini kita juga atau ya penempatannya biar nggak ada lagi logonya kita atur dulu di bagian tengah kalau ditaruh di bagian sebelah kiri gitu gimana ya dia main warnetnya ya keren banget tuh gitu ya Astaga ini sudah nggak ada logo jadi kita atur di warnet di bagian sebelah kiri ini kan sudah ya ada selesai ya dua-duanya ya kita atur sepertinya ini masih kurang lurus ya kursinya ya kita atur dulu nah ini sudah terus habis itu kita atur di meja yang satunya ini jadi kita punya tiga set komputer ya jadi kita masih miskin ini udah punya komputer tiga keren banget itu ya yang gratis juga tiga cuman yang gratis satunya itu belum ada keyboard dan juga mouse ya nanti kita coba beli ya keyboard dan mouse-nya ini kita atur lagi ya mejanya biar lurus gitu biar nggak belok-belok ini kita atur saja ngaturnya ini sangat susah ya jadi kadang itu belak-belok gitu ya tapi ya udah nggak papa ini kita atur bentar ini kita arahkan lurus pokoknya ya biar penempatannya itu rapi dan bagus gitu biar nggak belok-belok kan kita harus menempatkannya itu bagus ya ini kita atur sepertinya sepertinya sudah itu ya ini kita langsung ambil monitor terus habis itu kur ini CPU CPU dulu lah kursinya nantilah belakangan ya jadi kita taruh dulu CPU nya kita atur lagi juga biar nggak belok-belok ya penempatannya biar orang-orang yang datang ke warnet kita ini suka ya ini kita taruh CPU nya di bagian sebelah sini kita atur saja juga biar lurus terus habis itu kita ambil kursinya ini kursinya Kang bakso ini kita ambil ini ya mencuri berarti kita ya Astaga ini kita coba beli-beli ya di ini komputer kita ini ada tulisannya Shopee dialapa ya Astaga ini kita beli keyboardnya terus habis itu kita beli mouse-nya harga Rp100.000 tapi di awal ini enak banget ya kita dapat uang Rp5.000.000 ya tapi harga spek PC nya juga mahal-mahal ini kita coba cari tahu ini ada apa ada toko chat juga harganya mahal-mahal banget ini ada judi sekali judi Rp2.000.000 dong terus ini juga Rp2.000.000 keren banget ini tiga kunci ini buat internet biar nggak lama ya Indigo Astaga 120 juta dong untuk internet ini ada warung asal mungkin buat Kang itu ya Kang pukul ya itu ya kalian bisa lihat terus ini ada dekor-dekor seperti tembok ada tembok dua tembok tiga ada tanaman meja dan peralatan tembok tiga itu ada AC ya ini ada peralatan juga agen chat terus ada tumbuhan juga ada sandal ngapain sandal juga anjir Astaga ada kipas ada jam rusak jam rusak dijual Astaga dada aja itu jam rusak dijual terus ini ada paketan ya untuk apa ini billing penerimaan billing dan stop buka warnet juga terus ada apa lagi sudah nggak ada kita coba cek di sebelah sini ya silambat silambat ini tempat untuk pengiriman barangnya ini kita coba cek ini ada kursi lagi disitu nggak ada papa juga terus ini ada silambat silambat dong ini mos kita dan keyboard juga mosnya mana nih kok nggak ada mosnya iya mosnya nggak ada dong cuman ada keyboard itu tadi ini kita coba pasang saja ya ada di sini kita coba cari lagi mosnya kita yang ada di situ nanti ini kita pasang kita harus lurus penempatannya biar bagus ini keyboard rusak keyboard rusak dong Astaga Astaga nggak kepikiran itu tadi jam dinding rusak dong Astaga ini sudah warnet kita sudah rapi tinggal ini ya mosnya ya kita coba cek lagi lah di silambat di silambat sepertinya aku udah beli loh mosnya tapi kok nggak ada itu tadi kita coba cek-cek saja ini ada gratisan juga ada duit gratis ini PC kita yang dua sudah terpasang ya kita coba cari lagi disini ada apa kita bakal cek-cek juga iya kok nggak ada ya mosnya ya kita coba cek lagi lah di mana ini mosnya di tong sampah juga nggak ada di sini juga nggak ada mos gratisan ini kita cek-cek saja dulu ini si kering kita ya si kering apa warnet kita terus kita coba cek di silambat lagi ada mos kah di sini ini nggak ada terus di sekitar sini juga nggak ada ini ada bocil Oh ini kecil banget nggak kelihatan tadi kita ambil saja terus kita taruh ya di bagian PC kita itu yang belum ada mosnya kita taruh di bagian sini kita atur penempatannya itu masih belok ya kalian bisa lihat itu nggak lurus kita ambil lagi ini kita luruskan ini kita sudah lurus kita langsung taruh saja di sini kita atur ya biar bagus ya ini sudah terus habis itu kita langsung buka perdana ya warnet kita ini kita langsung open saja ini kita buka dan kita tinggal tunggu pelanggan kita masuk ya ke dalam warnet kita ya pelanggan pertama di warnet kita ini ini kalian bisa lihat PC nya ada tiga ini kita tinggal tunggu saja ya sampai pelanggan pertama kita masuk ini kita coba promosi ya Bu ini ada warnet buka perdana ini bayar 50% enggak apa-apa lah bayar 3000 perak enggak apa-apa Astaga nggak ada yang mau dong sudah promosi Astaga ini kita di warnet simulator ya ini tulisannya nggak bisa diganti ya namanya ya kalau bisa diganti mah enak banget ini ini ya ini apa tablet kita kita bisa dapat duit gratis itu mungkin ada sponsornya Astaga selamat datang bu di warnet kita ini diskon 50% ya bayar 3000 perak enggak apa-apa ini kita langsung ke komputer kita kita ACC yaitu kita terima ya kita tunggu pelanggan yang ketiga kita ini sudah pelanggan kedua ya pertama kali ini ini kenapa ya kok ada warna merah diatasnya itu kok seperti marah Astaga ada bocil dong bocil selamat datang sudah datang di warnet kita ini kita terima saja dapat 200 ribu dong bocil tadi bayar ini tiga ya pelanggan kita ini sepertinya kita harus beli pendingin ini mungkin kepanasan mungkin dia ya kita coba beli ya pendingin ini salah pencet kita cari dulu tempat pendingin ini toko dekor ya kita cari AC AC berapa 2 juta setengah dong harganya ini kipas angin 1 juta kipas angin gitu aja 1 juta Astaga tapi ini kita sudah beli AC kita ambil saja AC nya biar nanti dia nggak kedinginan terus kita taruh dimana ini AC nya kita bisa taruh di depan sini ternyata nggak bisa ya nggak ada tulisannya itu tadi pelanggannya sudah bayar tapi ini kita coba taruh di sebelah sini ya yang bisa ya pasang AC nya kita taruh di sebelah mana nih disini kah seperti ini tapi kok itu nggak kebuka ya AC nya ya atau cuman hiasan doang nggak berfungsi juga AC nya Astaga AC rusak dijual itu tapi nggak ada tulisannya AC rusak ya nggak seperti jam dinding tadi ya ada tulisannya jam rusak dijual Astaga ini kita taruh di sekitar sini lah ya ini nggak ada pelanggan lagi kah cuman dua aja pelanggannya ini sikring nya disini kita nggak bisa atur gitu ya sikring sikring nya itu ini cuman dua pelanggannya akhirnya apa mungkin karena sudah malam ya ini ya Iya mungkin sudah malam ya tapi ya udah nggak apa-apa kita taruh saja di sekitar sini AC nya nanti kita coba beli jam dinding ya biar kita tahu jamnya itu jam berapa ini ada pelanggan yang keempat kita kita coba terima ya kita coba terima ini kalian bisa lihat sudah terima kita lihat lagi ya apakah masih marah orang-orang ini ini masih marah ya Astaga dua orang lihat streamingnya Winda Basudara dong itu kalian bisa lihat ya ada Winda Basudara di monitor kita dia lagi nonton Winda Basudara keren banget ini ya bapak-bapak dan ibu-ibu malah bocil yang nggak lihat itu ya Winda Basudara Astaga kebalikannya malah malah bapak-bapak sama ibu-ibu itu yang lihat Winda Basudara streaming ya kita coba taruh penempatan AC yang bagus ya ini kok nggak bisa ya diaktifkan ya hasilnya apa kepanasan apa gimana aku juga nggak tahu ini kita cobalah ya beli jam dinding kita cari jam dinding biar kita tahu ya jam berapa sekarang terus juga nanti kita bakal beli kipas angin juga biar tambah sejuk juga itu kita sudah beli jam dindingnya terus habis itu kita cari-cari ya ada apa di sini nggak ada apa-apa ada itu gelas juga ada perlengkapan box itu tadi terus ada sandal juga ini dia lagi marah apa gimana ya ini coba kita pukul nggak bisa ternyata aku pukul kita coba kembali lagi ada pelanggan yang selanjutnya kah nggak ada cuman dua doang ini kita sudah beli kipas angin dan juga beli jam dinding kita ambil saja dulu jam dindingnya emang rusak dong dia nggak jalan Astaga kita nggak tahu ya jamnya berapa sekarang tapi ya udah nggak papa ini kita taruh di sini ya kita atur ya penempatannya jam rusak ini dia menandakan jam 3 dong jam 3 malam itu ya masih ada orang buka Astaga nggak lihat kalau ada orang bom bunuh diri rusak semua dong ini kita atur lagi lah gila biar lurus gitu ya biar bagus gitu ya kursinya malah belok-belok itu gara-gara ada bom bunuh diri itu malah mosnya terbang Astaga mosnya terbang dong ini kita taruh di sini mosnya terus kita lihat apakah ada yang belok-belok lagi nggak ada ya berarti ini ya kita sudahi saja video kali ini nanti kita lanjutkan di next video saja ini kita sudah terima ada orang yang warnet itu cuman sebentar doang Astaga dia marah itu sepertinya dia marah itu sepertinya tapi ya udah lah ya cukup sampai di sini lah ya video video kali ini warnet simulator Indonesia kita sudah jadi Kang warnet kita bakal lanjutkan di next saja ya cukup sampai di sini ya video kali ini jangan lupa subscribe jangan lupa like dan jangan lupa di share ke temen-temen kalian ada Tian Kris di sini terima kasih semua wassalam temen-temen kalian lihat